Vicky Prasetyo akui dirinya egois minta maaf kepada anaknya. Vicky Prasetyo akui egois, sampaikan permintaan maafnya kepada anaknya yang terpisah selama 16 tahun. Vicky Prasetyo kini telah bertemu dengan anak kandungnya, Renal Prasetyo. Diketahui, Vicky Prasetyo sempat terpisah dengan anaknya selama 16 tahun. Kini, Vicky Prasetyo mengungkapkan permintaan maafnya kepada Renal Prasetyo. Vicky Prasetyo mengaku ingin berkumpul dengan Renal Prasetyo. Apalagi, saat ini momen yang dirasa tepat karena bulan Ramadan. Selain itu, Vicky Prasetyo ingin ikut mendidik Renal Prasetyo seperti anak-anaknya yang lain. Lanjut, Vicky Prasetyo mengaku bangga kepada Renal Prasetyo. Pun Vicky Prasetyo mengucapkan terima kasih kepada nenek Renal Prasetyo. Sementara itu, Vicky Prasetyo menyinggung soal kehidupan pribadi Renal Prasetyo di Kawarang, Jawa Barat. Dikatakan Vicky Prasetyo, Renal Prasetyo baru pertama kali pergi ke Jakarta.